Pulang Pulang Lut Kelu digosok dulu Lut Digosok dulu Lut 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 Kayak naon Ang Lut Lu kaget Panjil Lut Lut Gue ya Lut Lut Lu gak usah kaget Lu gak usah kaget Lut Jin Jin Saya lagi butuh Saya lagi butuh Tolong saya Tolong saya Saya Mau ganti BPKB Lut mohon maaf Kang saya manggil pelayannya kita disini mau bayar tak ya bukan memikir videoclip Akang pelayan, Akang begini pelayan, dia pembeli ngelawan kodrat semuanya jadi 3 juta Terima kasih telah menonton lu bisa enggak kalau jalan enggak enggak pakai ribut nih dianya nih bang ajis dianya nih enggak usah lunjuk-lunjuk lu emang ke brosur eh gua sama lu jalan berdua aja lu seksa tambah lagi dia satu ya lebih biar biar biasa aja jangan gua juga lomelin lu kesel sama dia ya udah jangan ribut ikutin kata lu sengsara jalan-jalan pakai bawa boneka caki yang bener-bener keren kan iya ribut mulu nih ini lihat prosesnya prosesnya aku yang tahu kan tadi lu waktu minum teh lu ribut iya masa itu yang mahal lah emang tehnya mahal nah lu gua tahu kan kenapa sebabnya bisa jadi mahal ya kan lu tahu kan emang lu tahu iya gua tahu ini kan gua kebonte punya paman gua eh boleh tarik dengerin ya kalau di sini nggak lucu nih biar lu tahu kalau teh kenapa teh itu itu mahal jadi ini tengah sembarangan enggak itu samping rumah gue di sembarangan aja kalau dia tidur teh teh mau kemana teh itu tetek nama orang ini namanya pohon ah gigit loh nggak usah gigit udah deh nggak lepas kalau nggak ada geledeng mana dia Assalamualaikum Kang ah Cici ada rumah di sini ada rumah di sini ini teman-teman gue keren kan sama mali paman aja loh eh bukan ngomong-ngomong biar jelek juga uh iya iya temennya ini buat temen dong belum tahu kenapa teh itu mahal entah dulu enggak mungkin ini paman lu aja sarungan ke unyil hahaha paman lu Cak kalau dia ini emang 7 turunan Cak oh ini dia kalau ini 7 turunan emang hartanya banyak nah kalau ini jeleknya Cak pas bayar mahal-mahal ini orang susah kan dia berdua kan Aduh kok mahal saya bilang begitu emang berapa bayarnya sejuta setengahan dah mohon maaf eh kurang itu muset 3 juta tuh saya mau lebih inti ke satu setengah ini orang miskin nggak mahal hahaha bisa mahal bagaimana oh berarti itu yang diminum white tea tuh biar pada pahami pada tahu white tea air teh kita minum wati bukan bukan wati bukan itu mah wati gue tahu orang serpong wati white 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 makanya white 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 tunggu tunggu ini orang berempat masih empat pati nggak bisa bahasa inggris iya white putih putih ti teh 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 untuk orang-orang putih lu nggak boleh nah kenapa entar gue bikin white black lah hahaha jadi yang bikin mahal apa kan nah iya nih Kang kita mau tahu yang dibilang mahal itu seperti apa nah contohnya nih nih sini sini ehowo eh 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 ngak dulu nggak lu kok jadi saw tahu gimana lu aja begitu dan pagi Hantahi bingung ini yang ngerangin ini paman buah yang ngerangin apa jadi nggak lah nah Kang ini kan teολamanya yang tadi kita minum itu teh mahal kok kan cuma segini doang? biasa teh-teh lain nggak mahal ya Cahe iya kok kenapa dia bisa mahal bentuk ini kok masih penasaran ya? enggak, saya bukan Romai Rama nah itu white tea yang tadi diminum disebut juga ada yang bilang teh ulong teh ulong atau white tea nah itu memang berbeda dari teh-teh yang biasa, karena kalo teh-teh biasanya kan biasanya 3 daun nah ini yang diambil ini nah ini yang 3 daun ini namanya teh apa? teh pucuk, teh pucuk biasa teh pucuk biasa jadi yang dibikin di sini yang ini ini ada yang diproduksi untuk white tea dan juga teh pucuk yang punya konsumsi umum oh oh oh, bisa teh rakyat yang tadi kita minum teh ini ngerat bener bener itu nah perbedaan teh yang biasa dengan yang tadi kita minum itu yang mahal itu apa? nah kalo menurut penelitian itu mengandung oksidan yang sangat tinggi ini banyak mengandung verbalnya oh yang mahal tadi yang mahal tadi tapi cuma saya catat nih bayarannya sekurang ya bayarannya sekurang ya jangan pernah ngomongin bayaran sama saya yang saya bingung rembusnya oh jadi bedanya karena disitu diteliti ada antioksidan yang bagus untuk tubuh ya bener banget nah itu diambilnya yang muda yang tua yang bagus apa yang jauh kalau contohnya gak mungkin gak mungkin opsi terakhir diambil mending gue ambil yang bolong-bolong kalau doang jelek gak tau orang lain juga bagus parah jeleknya nah bang aja sama temen-temen mau tau nih kalau yang dijual disini itu ada berapa jenis disini kita ada jualnya itu dua jenis yang pertama jenis ini tiga daun oh yang di atas kenapa harus harus ganjil karena kalau yang keempat kelima itu konon ya itu kurang bagus karena yang untuk peko nya itu bener yang namanya tiga ganjil satu, dua, tiga itu semuanya bagus bagus hal yang jelek itu pasti yang keempat keempat bener tecok tecok jadi pilosop ini bener contohnya gimana? iya lu kan anak keempat ah buset kamu yang jelek jis iya lu anak keempat kita mah lu anak keempat lu lu jelek eh nih gue kayak setau yang paling bagus anak ke satu, dua, tiga anak keempat ke atas keempat aman kelima lu gua ke sembilan eh lu makin makin jauh aja jis lu yang keempat emang angka empat itu angka apes makanya gua gak mau berteman sama lu apes mulia iya agak jauhan agak jauhan jangan jauh 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 gua udah wudu emang gua apaan oh jadi begitu iya ada dua oh karena konon katanya yang paling bagus itu yang satu, dua, tiga iya bener itu ya peko peko jadi pucuk peko itu iya nah kalau yang tadi kita minum itu bisa sampai harga tiga juta itu yang mana nah kasih tau nih kayaknya udah habis nih ya bekas kita pindah ujung empat oh tapi ada di ada di pohon ini juga mungkin saya tanya pak nandar ya nah ini kebetulan ada pak nandar iya sebagai mandor di kebun ini oh gitu pak nandar kenalan dulu nah pak nandar ajis nah ini saya dicaprio iya sukandar saya aliando hahaha pak nandar kan pak nandar disini sebagai orang mandor kan setiap hari yang mengawasi para pekerja tadi ini kita lagi minum minum teh nah begitu kita lagi mau bayar mereka kaget kaget harganya jutaan harganya jutaan iya tapi udah aneh kaget hahaha kita bingung nih biasa kita sebagai peminum teh 15 ribu paling cakep 30 30 tuh itu juga pakai susu ame es ya kan itu juga tehnya kita campur lagi sampai bening hahaha itu berapa hampir 2 juta kan 2 juta 1 juta lebih lah 1 juta lebih lah tuh murah eh ca yang ngomong mahal tadi lu ca itu kenapa bisa bikin mahal pak pak sunandar kalau ini kalau udah numbuh seperti itu itu kan jadi itu jadi banyak gitu kalau ini kan yang di ininya oroknya orok nih anaknya bayinya ininya doang yang diambil iya 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 itunya jadi yang tadi kita minum itu yang di ambil itu pucuknya pucuknya itu ujungnya doang iya yang baru tunat jarum segede gini iya pantesan mahal kecil mahal bagaimana lu matematikanya yang mahal tuh yang gede eh ca kalau yang gede itu udah biasa ngambilnya juga gampang satu pohon ini bisa banyak bener kalau ini coba lu bayangan bayangin bayangin iya nah terus cara ngambilnya dimana dipotel gitu satu-satu iya satu-satu gini waduh pinggang keburu putus iya makanya nah itu dalam satu kilo itu berapa luas berapa luasnya kurang lebih 6 hektaran iya bisa dapat satu kilo nah satu hektare itu ada 10 ribu pohon berarti 60 ribu pohon 60 ribu pohon baru dapat satu kilo coba bayangkan kin mohon maaf kin ya itu peci turun air kin bukan apa kesin kita semua kenapa ya matarnya dua oh jadi mahalnya itu disini karena dia masih bayi masih bayi bener nah sekarang Aizmo tanya lagi setelah habis diambil ini abis digini ini oke nah pengolahannya seperti apa sih kalau ini cuma dijemur 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 pakai matahari gitu ya udah tidak diopen natural aja yang paling bagus yang paling bagus pakai matahari secara langsung nah sekali lagi nih Aizmo tanya ini kan bisa bisa apa namanya bundul begini itu mungkin karena tadi diambilin nah kalau itu kan berapa bulan sekali diambil tiga bulan sekali dua bulan dua bulan dua bulan dua bulan dipanen jadi titik sini kita panen dua bulan lagi balik lagi ke sini balik lagi kemari tapi yang begini langsung kita ambilin kalau yang ini ada jenis teh sebenarnya sendiri namanya teh gamung jadi memang ada jenisnya ada jenisnya gamung nah ini kan daunnya yang lebih lebar-lebar gini oh gitu kalau ini kan yang kecil-kecil TR nah itu kan di apa diambilin ntar numbuh lagi diambilin lagi numbuh lagi nanti ada udah berapa tahun di pangkas di pangkas Pak Anandar bisa jelasin pangkasnya gimana setelah berapa tahun pakai gayet setelah berapa tahun pakai gayet manual pakai gayet manual udah empat tahun dah ya paling itu paling lama tahun lima tahun setiap empat tahun itu di pangka di pangka itu nanti di remajain numbuh lagi yaudah kalau gitu saya minta tolong ada berapa yang biasa mangkas itu banyak orang ya banyak saya cukup satu aja ya ini tanggung saya waktu mangkasnya itu gak habis ya kan nah ini tolong tolong pangkasnya ini kan kurang saya pangkasnya iya kan nah ini saya mau pangkas ini oh begitu jadi dipangkas jadi dipapak semua ini iya akhir biarnya tumbul merekah merekah kuncuk kuncuk baru yang melestarikan bener banget bener banget kangener punya batu cincin banyak batu cincin enggak enggak punya tenang saya kasih saya ada bulu monyet batu bulu monyet mau tinggal gosok dia nggak puli buli monyet yang jelek gua semua enggak enggak contoh contoh kepala gua semua enggak begitu yaudah pakai 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 iya ini kalau udah 40 tahun ya kalau nggak salah bener gak diganti tanaman baru diangkat udah 40 tahun nih udah 40 tahun diangkat ganti tanaman baru diganti tanaman baru 40 tahun lu dikit lagi lu kan 39 ya 39 14 hari lah udah yaudah sekarang kita gimana kita mau lihat cara ngejemurnya ngejemurnya ya dimana ngejemurnya di atas biar mahal jadi kita tahu ilmu hmm yuk 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 sikan nih ya sih Ibu ya maaf ya Bu Nah ini tempat kita membuat Nah kenapa harus pakai ginian Karena bisa pakai matahari biasa Disini itu tempatnya dingin Lembabannya tinggi Kenapa harus ditutup Jadi biar udara lembabnya gak ke dalam Jadi biar kita tetap panas Di dalam panas pun gak keluar Oke saya baru tahu Nah ini tempatnya nih Iya Bang Ajis Inilah kita sekarang di dalam green house Tempat penjemuran WT atau Teulong ini Nah ini produknya Yang tadi kita udah lihat di kebun Di lapangan Nah sekarang tuh ya inilah hasilnya tuh Ini Nah kalau penjemuran sendiri Ini berapa lama Nah kalau untuk dapat seperti ini Ini 10 hari Ini udah bisa di ini Udah bisa dipanen nih Udah bisa dipanen nih Ini udah bersih Tidak ada jamur-jamurnya nih Nah ini berarti pemanasannya bagus Nah panasnya stabil Nah pertanyaan saya Nah ini kan puncak daratan tinggi Nah kalau misalnya Kalau lagi gak ada matahari gimana itu Nah kalau ini gak ada matahari Ini biasanya jadi mundur 5 hari Jadi 15 hari Cuma kalau cuaca ice cream Dia bisa 20 hari bahkan bisa gagal Nah ini bisa berjamur hitam Jadi kalau dia itu udah gak ada Gak ada hasilnya lagi Itu kalau udah sampai berjamur Oke Nah ini kalau ini berhasil nih Berhasil Berhasil Nah dia kayak silver gitu Hijau-jauh kayak putih gitu Itu udah berhasil Gitu Oke Nah yang tidak berhasil yang mana Kalau yang tidak berhasil nih Ada contohnya Ini Nah dibilang tidak berhasil Kenapa itu Satu Ini pucuknya jadi terbuka nih Oke Yang kedua nih Padahal waktu dia ambil Dia gak terbuka Enggak terbuka Ini pasti dipilih kan Yang panen Cuma pasti seperti ini Gitu Nah umumnya kan kalau ini begini Biasanya karena ya itu Basah gitu Oh karena kelentapan Jadi seperti ini Iya Nah kalau gak berhasil begini Apakah kita produksi dijual lagi Atau dibuang Ini masih bisa digunain Yang jelas ini gak dijual Tapi ini bisa kita manfaatin sendiri Buat ngeteh di rumah Gitu Atau kita kasih ke karyawan Oke Berarti ini Udah gak ada Bahasa kata Udah gak bisa dijual ya Gak bisa dijual Untuk dijual gak masuk ke produk Oke Yang masuk produk itu Yang ini Oke Ini bisa dikumpulin gak Ntar saya bawa ke rumah Bisa Mau Bang Aziz Bisa Jelas bisa ini Jelas bisa Luar biasa ya Nah Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi Kang Biar lebih detailnya lagi Seperti apa sih Teh White tea Atau teh ulang Oke Yaudah Ntar kita sampai 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 Siap Terima kasih Oh Jadi begitu Cara pembuatannya Iya Bang Aziz Bang Aziz Ngomong-ngomong Temennya kemana Kok ngilang sih Waduh Si Uca Sampai si Dicin Kang Kakak kalau gitu Saya nyari Isi itu dulu ya Oh iya Boleh 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 Perutemenin gak Bang Aziz Aman Itu ibu-ibu Kagak ngeh Kalau guntingnya Gue ambil Paling tarian Men salah-salahan Eh Mana Lain Mana Dia bonyok Dari penjelasan tadi Satu kilo Tiga juta Bisa bayangi Ini taruh lah Gue dapet Dua belas kilo Tiga juta Kali dua belas Tiga puluh enam juta Ini taruh lah Tujuh kilo Itu Itu Waduh Duit semua Jis Lo ngobrol Atau sama bapak Sampai melutu biru Biar gue Bagian Mentikin Duit pohon Harus Ujungnya Tiga juta Ujungnya Tiga juta Awalnya Anggap ya Dua juta Tujuh ratus Lumayan Besok gue suruh Keluarga gue Pindah kemari Suruh Pengutin teh Orang aja Kalau mungkin Gampang Ya Tiga gram Lumayan Jis Jis Aturan dari dulu dong Lo ngajak gue kesini Jadi gue gak perlu tipu-tipu Lo ya gak Untung Dikin gak ngikut Kalau gak ngikut Dia kan juga pasti minta Cak berapa juta Dikin megang juta-jutaan Megang seratus ribu aja Minum antimo Eh Lu ngapain Cak Lu duduk diem Ya gak Lu tenang aja Ntar enek gue nDP Hei Maksud itu apa Duit Ini gue lagi ngerjain duit Lu jangan nampak-nampak gue Lu mau hipnotis Enak aja Emang gue Bapak Pertian Duit Ini apaan Sekilo tiga juta Lu gak denger penjelasan Tadi lu Bapak Sunandar Duh Caca White tea Teh putih Ini kuning Abis gue ngulain Pucet dia Hei Apa sih Yang lu Ambil Itu salah Bukan ini Ini mah Pohon taman Bukan yang ini Iya Lu ambil segerobak juga Yang ada Lu domelin Mertua lu Bukan yang ini Ini bukan teh Oh my God Eh tiga juta setengah Teh Ini bukan teh Yang mana yang teh Yang teh tuh yang tadi disono Ini bukan Ini pohon taman Buset Gue udah colom-colom punya ibu-ibu Bukan ini Bukan Seperti mana tehnya Yang tadi kita kesono Jangan dibawa sana Iya Suruh naik Udah Udah Gue udah carin Luka gak ada Dikin mana Dikin Aduh Karena gue pikir ini pohon teh Makanya Dikin gue suruh belanja ke warung Dikin tolong lo beliin Kewarung Aduh Di sini kan lo tau sendiri Ada warung gak Itu anak Dari kecil aja Udah mau diculik sama orang Apalagi udah gede Dikin diculik sama orang Kan udah gak dikeluarin lagi yang begitu Orang bukan handphone Produk terakhir maksud lo Aman Dikin gak mungkin nyuruh Cah Kalau ngajak dia Jangan sembarangan ditinggal Emang kenapa sih Jangan katanya kita ajak keluar Di rumahnya aja nyasar Di rumahnya nyasar Di rumahnya nyasar Dikin kayak begitu Bener loh Daripada lo babat ini Mendingan lo papas rebutnya dikit Kayaknya dapet 3 juta Punya Tenang neng Ada abang Abang bisa benerin Tenang Itu Sebentar Sini dikit Ini kayaknya giginya deh Bukan giginya Gigi emang dari sana udah begitu Dan ingat Untuk di subscribe Like and comment Oke Bukan gigi emang dari sana 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 Bukan gigi emang dari sana